Materi dia ada begitu? Ada. Berarti gak ada itu kejadian. Materi mau ngarang semua berarti ya. Gak ada yang pernah ngarang kejadian. Demi lucu aja kok bikin-bikin ya. Iya. Ya susah ditolak susah. Itu kan dari film Bang. Awal dulu yang paling. Bang Sem, Kang Soleh. Mongol. Mongol ya. Aco, Mongol. Komik-komik batak yang pakai ando itu sempat nonton gak? Bang Lolo. Oh iya. Kalau yang ada film, apa rasamu? Oh kayak. Ini kehormatan sih Bang. Berlebihan. Kehormatan. Ini yang jujur-jujurnya aja. Yang bener. Ini aku langsung kayak. Ini mimpi gak sih? Berlebihan. Berlebihan. Ya biasa sih Bang. Adik sekeluarga. Adik abang tahu. Abang awak kartamu. Abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Iya. Prince of Jateng. Sadana Ago. Oh bukan-bukannya Alam Pranowo. So sekarang dulu ini di skena-skena. Prince of Jateng. Oh. Kalau di Indonesia kan Prince Jateng. Eh Prince. Kalau stand up comedy kan. Sadam. Sadam. Kalau Jateng dia. Jateng Sadana Agung. Tidak ada yang berani stand up setelah Sadana Agung di Jawa Tengah. Berlebihan. Berlebihan. Tapi itu bener Dan. Iya kan. Aksensi humor apa tuh dari mana sih Dan sebenarnya Dan? Wah gogel. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Langsung lah. Ini kan interview. Tapi by the way. Aku tuh. Gimana Pak? Aku tuh. Dia mau jawab dulu. Jawablah. Jawablah. Ini baju dalam untuk KPPS kan. Untuk Baju. Linmas kan. Itu Linmas. Itu Linmas. Linmas TPS. Linmas TPS iya. Iya. Ini baju dalamnya. Kenapa dipakai sekarang sih? Oh iya iya. Udah dibagi. Udah dibagi. Saya kalau nggak dibagi. Oh gitu. Biar nggak bau baru. Oh iya 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 iya. Eh. Sadana Agung tuh nama lengkap. Sadana Agung Sulistia. Sulistia. Iya. Iya 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 iya. Gak pernah dipanggil Sulis nggak? Dulu ceng-cing NSD paling. Sulis-sulis gitu. Umi. Langsung kok nyanyi. Umi. 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 Tapi kok memang terbentuk kayak gini. Umi. Seluruhnya. Umi. 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 yang secinam ya Bang Baris dulu OB Oh iya ini pernah piknik bareng kita ya Bang Baris kan piknik bareng masa iya happy-happy kalau kaku tirisan Mas Benet dulu juga pernah sekosan dulu di mana di Elian di Elian yang sebelahnya The Raid Amauki apa lagi satu film ya tapi kalau kita kan irisan-irisan tuh berteman kalau sama ini tuh versus yang mempersuskan kalian-kalian aja sebenarnya satu lulusan satu akademik harusnya saudara ya saudara bandel bangetnya mau kecilin kok bawa catur nggak bawa lah kau berani nggak sambil ngobrol gitu sambil main catur yang betul-betul aja kufur nggak ada raja pun bisa gue Bang iya nggak ada rajanya apa mana-mana caturnya ambil ini ambil sambil ngobrol tapi harus kau jawab tapi sambil mencatur ini telaknya kali beli-beli gini di meja karambol kok yang beli ya Iya betul dikosan dulu jadi mobil-mobil kecil apa namanya tuh apa yang kemarin kembali ini ini Turbo Racing sempat ini kan sempat fokus catur gitu dulu SD seneng banget catur SD SD aku dulu sampai jateng aku dulu Bang sampai jateng kompetisi di jateng kompetisi di jateng percasi gitu percasi-percasilat bukan percatuan catur Indonesia juara berapa di jateng di jateng sembilan nggak terlalu ya ternyata kecuali sesalah tiga kok peringkat sembilan malu isin sejateng loh lebih bagus makanya kalau dia besok salah tiga peringkat sembilan yuk isin biskuit lagi sambil nanya-sambil nanya eh dan dan kalau kalau dipikir-pikirnya kita tuh sudah lama kenal ya tapi yang yang paling menjadi keresaanku adalah kenapa setelah kompetisi kau tidak mau memutuskan untuk tinggal di Jakarta karena harusnya itu lagi flash-flashnya sebagai seorang stand-up komedian dan di stand-up komedinya new season kalian dana salah satu yang tuh ini jujur-jurannya aku bilang ya kalau aku final lawan dana aku kalah aduh 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 bener kau pleset ya dan kalau pleset ngerosting Ernest betul oh iya karena kan jauh nggak enakan nggak enakan betul waktu rosting ko Ernest tuh karena sebenernya sejujurnya mengganti materi sebelum naik tuh bang sebelum naik kok ganti materi sebelum naik ganti materi karena materinya sensitif materi sensitif saat itu dari dipikir-pikir daripada lolos ke tiga besar tapi di benci netizen kayaknya mending udah dia dapet seadanya dah gitu yang penting yang penting aman gitu tapi kan kalau kayak suci itu kan kita ada apa ya screening nah itu disitu disitunya abis disitunya disuruh ganti enggak di produser aman sebenernya oh iya tapi aku yang nggak berani bahkan itu karena kalau ganti di hari kalau ganti di hari ya kan screening satu hari sebelum iya sih cuman nyalinya belum nyampe bang bang orang di suci itu kan kalau nggak lucu malunya nasional ya iya dong kalau nggak lucu malunya nasional ini kalau sampai berbahaya ih belum naik udah redup banget emang apa sih materinya pada saat itu ini seram nanti dibuang aja ya nanti dibuang aja ya oke kan dibuang tadi begitu bang kira-kira enggak usah dibuang kalau aku kawan dana aku pasti kalah orang diajak di final aku performa Arbit dia main lima menit dia main lima menit dia keluar satu balai Sarbini tepuk tangan itu itu yang terjadi sama final ku ketika Arief Brata Uyah Arief Brata juga juara 4 ya ya terus kenapa kok tidak memutuskan tinggal di Jakarta kalau misalnya itu eh apa ya bang ya masih kaya apa karena kaya nggak tahu aku ngerasa kayak kayak dulunya tuh nggak kepikiran Stena akan jadi mata pecah harian oh enggak jadi duit bahkan emang apa nyatanmu setelah kok dia parah suliamu apetulah DKV DKV desain komunikasi visual bisa desain kau ya nah berarti kalau tidak rencananya bisa desain berarti kamu nggak bisa desain ini yang nggak nggak sepandai orang-orang yang tapi bisa Photoshop bisa rencananya karena kan dia dulu sempat ada konten-kontennya di Instagram edit-editnya oke tuh ya 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 meditasi apa gitu dulu kan berarti kalau tadi nggak stand up kok memang niatmu mau kerja dimana mau desain di sini yang grafis gitu aku dulu sempat pengen jadi guru sih paling besarnya pengen jadi mulia gak karena ibu guru Bang Oh ibu guru ibu guru SD kelas 1 Aduh penyabar banget gue nartu ya sabar banget Papi Papi gue langsung tahu panggilannya Papi emang iya ya dulu kan kalau kalau kadang-kadang kalau di stand up kan yang apa openingmu kamu itu menyebutkan kalau dirimu itu jawa apa dusun anak dusun yang melek teknologi jadi kan di bahasanya suka yang materinya yang begitu, karena high tech, tapi dia ini deso bener dulu, kau panggilan papi bercanda bener, dari kecil aku panggil papi salah tiga loh kau papi sama ibu, gak boleh papi sama ibu papi harus dia tuh sama culo jebri nico iya, mamahnya ini panggil culo boleh gak tau alasan apa ceritanya kenapa panggil papi, kayaknya gini bang aku dulu ke influence tv banget kenapa gak papi sama mami gak enak waktu ke ibu apa sih kayak gitu, kayak tadinya mungkin waktu kecil bercanda ini dari teka panggilannya bang terus papi, papi, terus di iain sampai kakak-kakak akhirnya ikut panggil papi padahal kakak-kakak tadinya bapak aja juga bapak kan udah meninggal ya meninggal di kau usia berapa? aku SMP kelas tiga oh bapak tuh pegawai PLN ya? bapak pegawai PLN dulu berarti termasuk dulu driver di apa? apa? driver? driver-driver di PLN ekonomi yang oke ya, maksudnya di selai tiga? papa PNS mama juga PNS iya kan? PNS dua-duanya betul lihat yang gak kekurangan lah maksudnya kau emang berapa bersaudara? aku anak tunggal dari lima bersaudara jangan dipukul ini kawanku jangan tapi gak ada tindak lanjutnya dari jauh doang jangan, jangan jangan nyenggol dia berhadapan sama ku ini abangku ini jangan takut anak tunggal dari lima bersaudara ini aku paham maksudnya anak tunggal dari lima bersaudara dia punya penjelasannya guys apa? apa penjelasannya? harus logis ya iya logis gini aku ibu gak usah gini gak akan dipukul aku udah siap defense ibumu punya? ibuku punya anak aku aja anak tunggal bapakku punya anak lima termasuk aku jadi gini bapakku udah punya istri dulu anaknya empat terus pisah terus nikah sama ibuku aku punya satu jadi aku punya empat anak eh empat kakak diri kakak diri beda jauh sih ya? jauh dengan yang ada yang sebaya sama empat umur berapa? dengan yang nomor empat iya selisihnya kalau gak salah dua orang lu dengan yang nomor empat dua puluh hari dua puluh tahun dua puluh tahun dua puluh kilo berarti gak aku panggil kak ya tapi pak kan kakak lagi panggilnya mbak dong awal ketemu juga om gitu nah om kakak kamu berapa perempuan berapa lagi? kakak cowok dua cewek dua oh udah pada nikah? deket gak? deket 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 ya? gimana rasanya punya maksudnya kayak bersama tapi gak gak sodara kandung itu apa gak ada efek apa-apa cuman yang yaudah memang sodara aja sebenernya setelah ngebandingin sama temen-temen yang punya sodara-sodara deket ya maksudnya yang sodara yang sodara kandung itu memang jadi berasa oh gak se-akrab itu ternyata gitu karena satu sisi juga usianya kan jauh aneh juga kalau mau deket akrab ya udah lah dari umur udah terlampau jauh dan secara rumah juga jauh kan berarti kalau kayak sekarang selisih hampir 20 tahun berarti sama kakakmu yang paling terakhir yang nomor empat udah hampir lima puluhan umurnya berarti iya udah lima puluhan terbalik dong iya sama kakaknya yang paling kecil yang nomor satu juga lima puluhan oh berarti kalau sama kakaknya yang paling deket selisihnya 20 tahun ya berarti sama kakaknya yang pertama selisihnya makin jauh bukan ini aku bilang kakaknya yang paling akhir umur sekarang 30-an berarti kakaknya itu udah lima puluhan semuanya lima puluhan berarti yang salah itu dapet empat berarti mereka deket-deketan kalau kakak-kakakmu itu deket-deketan tahun akhirnya iya pernah gak dulu tinggal di rumah bersama gitu satu rumah ya dulu waktu kecil kan iya maksudnya benar-benar serumah itu pernah iya pernah lah cuman aku kecil banget bang semana masih ini segini semana 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 jadi apa ya sebenarnya akrab dong ya berarti kecilnya bening ya kecilnya bening pak lamu biru ya karena segini iya iya ini mau diliatin namanya caturnya kalau benar-benar ditutupin nah terus siapa jalan nih dia satu rumah nih bareng he-he tapi ini giliran siapa jalan iya jangan ditanya dulu terus-terus jangan aku yang nanya kalian ya kan pertanyaan dari kau tadi iya maksudnya maksudnya begitu sekarang tinggal hanya berdua dengan ibu itu apakah sesuatu yang sedih untukmu karena kayak dulu rame gitu terus disayangin banyak orang terus papi udah meninggal sekarang hanya berdua dengan ibu berasa gak? iya berasa sepi gak? aku sih aku sih sebenernya bang dan kau mau serius gak nih? udah mau nangis loh tadi udah mau nangis loh acting ya udah mau dipesen mata kanan wih pesen mata kanan netesnya kanan ya iya kau sedih-sedih sendiri netes dari hidung kiri itu 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 tapi memang dana lagi kemarin ikut-ikut kelas XB betul iya coba sambil kau ini ya kau mau jelasin tapi gembira jawab pertanyaanku tadi kau jawab dengan gembira tapi gak boleh ketawa tapi gembira gitu ternyata ternyata malah jadi beban sendiri sesepi itu gak kau setelah pada akhirnya kan kau berdua kan sama ibu kan iya iya boleh jawab tapi gembira tapi gak boleh ketawa iya 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 sepi dong dan sekarang bang iya sepi sepi ada maksudnya kesannya kesannya jadi gak sayang mata tapi apa momen yang akhirnya kau ngerasa bahwa oh iya sepi juga ya yang dalem banget yang terasa pas terasa tuh kapan momennya setelah gede atau justru iya SMP karena kan kak papi meninggal waktu SMP SMP nah itu kan sehingga gak nyamun sehingga papi meninggal jadi waktu papimu masih ada iya kalian tinggal bareng tinggal bareng kakak kamu juga masih oh enggak udah menikah aku SD itu kakak-kakak kebanyakan udah menikah dan tinggalnya jauh-jauh bang oh dua kakak di Kudus satu di Malang satunya di Salatiga ah secara jarak jauh-jauh dari rumah oh cuma yang di Salatiga aja lah yang paling deket berarti betul itu pun sama-sama semuanya kalau pulang sesekali lebaran apa gitu jadi dari dulu di rumah udah biasa bertiga biasa bertiga jadi gak terlalu yang jadi ngerasa sepi banget gitu nah cuman akhirnya sempet ada kepikiran sampai muncul pemikiran pengen nikah sebelum 30 karena karena ngerasain jarak dengan orang tua yang jauh ternyata bikin masa kecilnya jadi kayak beda sama temen-temen yang ditemenin orang tuanya emang ibumu waktu ngelahirimu umur berat? 70 oh ada keterbatasan fisik ada maksudnya gak bisa lincah-lincah lagi iya udah gak bisa ibaratnya kayak nemenin badminton oh iya 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 sama berbeda perspektif hidup ya ih beda banget jadi kecilnya SD perahu naga kan ibu gak bisa nemenin lagi kan dan lagi nih pakaiannya udah rapi tapi terus terjun iya itu ke ujungnya terjun ternyata iya untuk mengurangi beban ha? iya itu untuk mengurangi beban kalau terjun itu orang yang mengurangi beban itu betul itu kan dari Riau iya waktu menarik bang terus 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 pikiran tadi padahal menikah sebelum itu umur 30 iya itu jadi tapi sekarang tapi sekarang kayaknya ibu juga gak apa-apa ha 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 target itu gak ada lagi sekarang target itu santai lebih santai lebih santai berarti ibu menikah umur berapa tuh? menikahnya 4 bulan itu oh udah 40 udah 4 bulan itu berarti sama-sama ketemu udah sama-sama ketemu nya usianya udah major oh ih Gimana tuh, jadi deket apa jadi berjarak sama ibu? Karena bedanya usianya banyak banget gitu. Misalnya kayak dia lagi stand up umur berapa kalau stand up? Aku stand up 25. Stand up dari SMA aku Bang. Nah berarti kan ibu tuh udah 58 tahun kan umurnya. Iya betul. Dia lagi SMA ibu udah 58 tahun. Cuman ibuku tuh termasuk orang yang suportif Bang. Jadi kalau ada pelanggan. Pake deket. Pake maju MU ya. Jadi kalau diping aku gitu. Pake laging Nike. Laging Nike. Di rumah pake rom pinjol, tulisan steward. Jadi apa yang anaknya happy selama masih positif didukung, disuka. Orang aku dulu jaman SMK itu kan stand up udah kelas 3 SMK. Artinya harusnya fokus ujian. Tapi sama ibu dibolehin stand up. Padahal stand up kan setiap malem. Ya mengganggu lah. Mengganggu persiapan. Dari saya mengganggu persiapan gitu. Cuman sama ibu dibiarin. Udah gak apa-apa gitu. Yang penting gak narkoba. Yang penting gak narkoba. Ngobrol banget gak dengan sama ibu? Maksudnya, ini ibu aku stand up ini, ini, ini. Cerita pasti cerita. Sampai ada momen pulang malem terus kayak ngetok. Bu ini cocok bu, itu ada gak sih? Itu bener gak sih di materimu? Gak sih itu sih ibu. Gak sih itu sih. Emang di materi dia ada begitu? Ada. Berarti gak ada itu kejadian. Materimu ngarang semua berarti ya. Gak ada yang pernah bener-bener kejadian. Demi lucu aja aku bikin-bikin ya. Iya. Susah ditolak, susah. Itu kan dari film, Bang. Berarti sadana ini memulai stand upnya udah dari SMA? Dari SMA. Tahun berapa itu, Bang? 2012, Bang. Makanya termasuk founder ya, Dan? 8 Februari, enggak. Satu minggu setelah founder. Oke. Tahu dari mana, Dan, ada kesenian stand up, Dan? TV. Sama Youtube dulu. Youtube. Dulu kan yang kenceng Bang Raditku dulu, kan. Iya. Iya, Pak. TV? Yang di Bober Cafe dulu. Ya kan belum. TV waktu itu kan belum. Belum. TV waktu itu kan. Metro. Metro TV udah. Metro TV udah. Masuknya di malam ini. Siapa yang kau tengok waktu di Metro? Iya. Siapa yang ngomong. Ada siapa? Muat Kliaco. Bang Aco. 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 Bang Lolo. Iya. Nah. Bang Aco. Bang Aco. Aku nonton juga yang bawa koper. orang Batak tapi di Bandung itu orang Batak tapi di Bandung main KTP ada pernah ya ada pernah ya pernah nggak pernah nonton Bang Boris nontonlah apa-apa pertama kali ketika kau melihat seorang Sadam 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 sadamnya kok nonton petualangan seri ini yang pertama yang pertama Sadam tau gak Sadam tau iya lah itu cerita di itulah Boris cerita Bang Boris manja terus dibusukan ini bagian ini di pokoknya semua nonton Sadam take out ya belum selesai menyala komandan ini udah ada lagi begitu cara kerja sekarang eh gimana sih waktu piknik itu kalian gimana sih nggak apa-apa ya Bang ya dikit ya Labuan Bajo Labuan Bajo piknik semua OB iya kantor-kantor mana aja bukan bukan OB dari kantor program OB tapi sorry dan yang yang tadi gue bilang ngobrol nggak sama ibu soal apapun yang kau lakukan tuh kau kasih pengertian atau ibu sebenarnya kayak atau ibu yang memberikan pengertian ke kau maksudnya ya udah nggak apa-apa anakku senang gitu enggak ibu-ibu pendengar ibu pendengar terus aku selalu cerita nanti ibu nangkepin paling ibu cuman ngebatasinya paling ya itu bagus tapi yang ini jangan di oh ini materi ya gitu apa materi stand up bukan bukan terus kombut Bang enggak bukannya cerita-cerita pengen lagi-lagi pengen selalu cerita berarti kayak misalnya terlibat di film agak lain cerita cerita dia gimana berita ngikutin nggak sih sama komik-komik gitu tau nggak sih ibumu enggak enggak ngikutin emang gue batasin jadi internet kumatin di isolasi takutnya nggak aku segala kan sekarang berarti ibumu umur 7 berapa 70 sekarang 71 71 nah itu kayak misalnya cerita gitu tuh kayak cerita film gitu apakah tapi gini sebagai gambaran 71 nya ini masih segar bugar atau full sehat Bang ini yang aku bikin katanya mama mau apa ikut maraton 42 kilo ya nggak sehati tapi kemarin ninja warrior hampir berapa besar sempet hampir bersaing sama makoton ada ada apa didatengin ibu ini ada ada mahal longkosnya berarti menjelaskan ibu sehat banget karena apa kemarin kan kami tuh tiap 2 tahun sekali mcu ibu jadi medical check up dan ibu full sehat malah aku yang asa murad kemarin iya cuman kayaknya gara-gara sebelum seminggu sebelum itu tuh all you can eat karena setelah seminggu setelah itu di cek lagi udah nggak ternyata gitu ya itu juga yang bikin bikin kayaknya di tinggal ke Jakarta oke oke aja kau tenang lah tenang oh dan itu alasanmu kenapa kau nggak mau di Jakarta salah satunya juga karena ibu pengennya di tengokin terus Kak kenapa kau nggak berpikir untuk membawa ibu ke Jakarta ya kasihan ibu dong kenapa nggak ada temennya nggak iya bener tapi kan ada kau terus ya kan dia kerja kerja sama aja ah disini juga bengong nih iya nanti ikut shooting kalau disana RCTI lagi apalah emang kalau di kampung apalah kegiatan ibu pengajian ngobrol sama tetangga ngobrol sama tetangga bertani gitu nggak 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 ibu kan guru nggak maksudnya siapa tau untuk ngisi kegiatan nggak nggak miara tanaman di rumah tanaman sih banyak di rumah tapi ya sawit kenapa di rumah sawit pohon karet pohon karet mas rumahnya kehalangan ibu ya tiap lagi mendodos kuat lagi kuat lagi tapi kalau maoni ada maoni di rumah maoni tau nggak sih yang kalau jatuh tuh bunganya muter iya muter iya 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 tapi kan berkarir udah lama punya uang udah udah banyak lah bisa nabung bisa apa ibu udah pernah merasakan hasil jerih payahmu selain di traktir MCU ya yang można yg ibu moong to go dikasih fast food junk food jahat lo kamu ayam gepre sesuatu yang gak bisa didapatkan di tunnelsun susah di impian oh iya iya kok emang sedusun itu rumahmu gak yang yang terlalu dusun juga dari kota tuh paling 45 menit sejak Ya itu jauh Coba berikan gambaran Kepalaku kayak dusun itu tuh yang Jalan nih rumah Nah di belakang rumah ini udah ladang semua Sawah gitu Sekarang udah gak Sekarang kena tol lo bang Jangan lagi lepek Bukan-bukan Atau gini jalan gede jalan asfal Masuk dusunmu udah jadi jalan tanah Oh enggak Sekarang dusunnya udah maju sekarang Oh pekarangan rumahnya tanah Rumput Pekarangan rumahnya Ada yang masih-masih tanah-tanah Kayak ini loh Kayaknya rumah nopek Oh enggak Enggak sedesun itu Makanya begitu nopek kampung Aku gak terlalu sih ternyata Gitu kayaknya Udah pake-peke Kau kampung Murni-murni Uuuuh Udik-udik Berasa kota lah Dia seperti itu Kampung Cuman gak separah itu Tapi gak separah itu Maksudnya secara fasilitas Oke lah Jalan asfal Gitu-gitu Kayak lebaran ada Mudah-mudih Ngumpul main petasan Sebenernya masih Yang gede banget kan Kalau pagi-pagi Terus banyak kertas Itu masih Masih ya Meriam bambu Masih Meriam bambu Sekarang Sekarang tapi memang Modera Sekarang meriam mesin Mena Memang ngeledah-ngeledahin rumah Lalu lebaran kemarin Meriam belina kan Sempet katanya Meriam belina Kalau di kampung tuh Dulu sebenernya kan Seri dari kampung kan Halamannya luas kan Betul Sekarang tuh halamannya Udah banyak yang gak luas Karena Anak-anaknya Dibangun rumahnya Itu di halaman itu Jadi sekarang tuh Kampungnya udah padat banget Dan bangunan-bangunan minimalis Gitu-gitu mulai ya Sekarang ya Sekarang betul Udah skandinavian Skandinavian Japan Mezzanine Mezzanine Iya 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 Ada kof bahkan Kof yang kayaknya dikeman Nah ini udah ngarang sih Kalau itu Iya Ngarang Menang Oh gitu Berarti kalau dari Dari segi ini ya Segi apa bilangnya ya Aku tau otak-otak band ini Apa Maksa dia main catur Biar menang Biar menang Terus bisa dipermalukan Di depan kami Ya Allah Dan ini apa ya bang Berarti Makan-makan Berarti tidak Sengoyo itu ya Untuk dunia Entertainment gitu Karena peluangnya Gede banget pada waktu itu Soalan terlalu idealis bang Serius Jadi ada kadang tuh Kadang tuh Makanya kan Di sosial media pun Gak terlalu berkonten Karena Karena kadang tuh Udah bikin Dilihat Diedit Kureng nih Gak upload gitu Sering ya Lumayan Bahkan fenomena youtube Kan dia bikin Berapa outfit Lo persidu Iya makanya Sekali Terus dia ke konser-konser Yang kayak di kampung gitu Apa istilah untuk event-event gitu Orkes dangdut Orkes dangdut Video pertama Langsung tembus Satu juta setengah Pada masa itu ya Tapi ada adsense ya Sempet hidup adsense ya Karena gak aku urusin Sampai mati lagi Sampai sekarang pun Di youtube masih ada yang komen Kan notifnya kadang suka ada Maksudnya kan bang Kayak Bang kenapa gak upload lagi Lupa ya passwordnya Ya berarti gak semua itu ya Film pertama apa dan berarti Kau film Eh tunggu deh Beresuci itu ada film langsung Gak tau offer-offer Atau sinetron Beresuci langsung Pemeran utama Wess Keren Di film Security ugal-uggalan Oh iya sama Lolo ya Sama Bang Lolo Sama Bang Haco Sama Haco Oh iya Bertiga Bertiga Itu pun Sama Ong Indro Itu pun aku baru ngerasain Aku peran utama itu Di tengah-tengah syuting Hah maksudnya Jadi Aku gak pernah syuting bang Jadi kan gak tau ya Proses syuting kayak gimana kan Terus Begitu ini Ya udah ya kak Ya apa Syuting Aku syuting tiap hari ya Kok 25 hari nih Kok yang lain ada liburnya Kok yang lain ada liburnya Oh apa peran utama ya Tapi pun itu prosesnya udah syuting Kan gak baca skenario emang Ya baca Cuman gak ngerasa Namanya baru awal Bang Setelah itu film apa? Setelah itu cameo-cameo Ini yang paling terakhir itu ada film Yang paling terakhir itu film agak lain Agak lainnya Agak lain Ada juga Itu film apa sih? Bagus ini bang Ini film Ini film Paling ngakak kocak Sedunia Kayak video instagram gitu Kayak video instagram Tapi gabungin Oh Gitu Jadi kita gak perlunya scroll sendiri Udah di scrollin itu langsung Ketawa lagi Bentuk playlist 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 lucu lah ya Apa sih itu film apa stand up stand up comedy gitu? Stand up stand up first gitulah bang Stand up comedy close lah isinya Itu aku dengar udah hampir 2 juta lebih penontonnya Orang katanya ada yang bisa Pas ini tayang udah 3 juta Pas ini tayang udah Hampir Udah 3 juta Hampir Sore nanti udah 6 6 orang 6 orang oh gitu Kok bisa Bagus lah Terus kok bisa terlibat di film itu? Awalnya kayak mana? Ini udah jelas sih mungkin Mungkin karena nyari aktor yang Apa Pandi lah Dalam berdialog Jadi malas mainin gini-gini Tapi gini deh Tapi gini Dan Waktu pertama kali ditawari Agak lain ada film Apa rasamu? Oh kayak Ini kehormatan sih bang Berlebihan Ini yang jujur-jujurnya aja Yang bener Ini aku langsung kayak Ini mimpi gak sih? Berlebihan Berlebihan Ya biasa sih bang Orang gak boleh dipuji loh Gak boleh Tapi gitu tau agak lain akan jadi film gitu Terus pemerannya kau gitu Apa bayanganmu soal film ini? Ini aku pasti akan Wah ini aku diplot Kemana nih ya sama abang-abang Karena kan komedi udah ada Iya nih Wah diminta aku yang main Udah pasti dicari Diksi-diksi komedinya Ini pasti gitu Iya Kenapa kau merasa gitu? Terus Jadi si komedimu paling bagus rupanya? Iya Dipojokin terus Gak boleh ngelawan Iya ini aja pokoknya Terus Terus ini pasti Jawa banget Ini pasti ada Medan Ada Jawanya Kok mau diambil Jawanya nih Gitu Ternyata Ya Nonton sendiri Apalagi kan ini tayang Ini tayang sebulan lagi aja Masih tayang kan agak lain Iya Ini tayang sebulan lagi Masih tayang agak lain itu gimana? Nah sebulan nanti Ini kalaupun tapingan ini tayangnya Sebulan depan Film agak lain itu masih ada video Ini tayang Senin Orang Senin itu tanggal 12 Tanggal 12 Ya maksud dia Udah 3 juta Maksud dia 12 bulan Maret Film agak lain masih ada Gak sih Kalau udah Maret Dua bulan lagi Sebulan lah Oh iya masih Masih ada Seenggak-nggaknya di Medan masih tayang Masih-masih Kalau sebulan Masih Oh gitu Dan tapi Laris Fernandez Paris Boleh sambil ngapain gak sih? Boleh-boleh Sambil main catur Boleh-boleh Terus stand up mu gimana? Kok punya spesial show gak sih? Aku sih dulu dulu ya bang Makan dulu Kalau itu dikunyah dulu Kok mana punya spesial sih? Pernah Ada-ada Pernah Dusun Dusun Oh iya-iya Dusun 2019 Apa namanya? Anak Dusun Oh Dia outdoor Outdoor Oh iya-iya Bukan nangis Buat nangis Orang beres makan combrok Kok nangis gitu loh Oh iya Yang ini Yang jadi satpam Eh pake baju satpam ya? Bukan dong Itu skur itu Galu-galuan tadi Dia pokoknya Outdoor Kayak weddingan ya? Outdoor Jadi di depan joglo gitu Dan itu di salah tiga ya? Di salah tiga Gap pun nonton deh Waktu itu tuh Aku kaget banget sih Itu Gimana kagetnya? Kayak orang berperpan ya Gak boleh statement disini kayaknya Lupa terus aku Gimana lupanya? Oh iya Bagus 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 Abang siapa? Terlalu lupa itu Terlalu lupa Berapa orang emang? Kenapa kau sampe kaget? Waktu itu Sold out dalam waktu 6 jam Oke Itu 130 Enggak tapi kan dia bikinnya di salah tiga Dan pada masa itu Tahun 2000 berapa? 2019 Belum pandemi ya? Itu aku pengennya happy Apa pokoknya yang happy Yang deket Intim? Yang intimate gitu lah bang Jadi pokoknya Oh iya iya Kuliat foto-fotonya Sore-sore Sore-sore Tiketnya kan lurah Bupati Bupati Gubernur Dilekam gak? Dilekam Tapi gak digital download? Gak di jual Kenapa? Kurang Anunya kualitas ininya Oh kualitas rekaman Pake 6600 waktu itu Nokia ya Balik lagi dia Idealisnya sih Kayak tadi dia ada Mau bikin konten juga Ah Karena di cafe itu Iya kayaknya ada Bukan di cafe Kuliannya di cafe Paling banyak Paling banyak dapet Kompor gas Daripada Indro Selama suci Iya Sadanago Iya Sampai kulakan itu Aku itu kan Kulakan Banyak Itu istilah doang Gak betul Dikasih kompor Rina ya pas saat itu Rina Inosai Kan katanya Rina Rina Oh gitu Tapi itu berarti Kau simpan Di archivemu aja Baksanya buat Dokumentasi Masih ada Sampai sekarang Masih ada Di laptopmu itu Iya betul Mana lah laptopmu Di rumah Ntar ku kopiin lah ya Buat liat Kirim lah linknya Bahasa Jawa ini bang Ada celotokan bahasa Jawa-bahasa Jawanya Aku Jawa kok Oh iya bang Okean Jawa ya Jawa Tengah aku Ngedi sih bang bang Okean Semarang Aku Pogung Jogja Pogung Pogung Sleman Jogja Aku berpes Berpes Masa ini Binjai Tadi udah jawa Rule of four Rule of four Ini agak lain Terus Rian gimana Lihat hasil Film agak lain kau Mantep Mantep Happy banget Aku sih dari reading Udah langsung nyangka Ini minimal sih 6 juta sih Berlebihan Minimal sih 4 juta sih Kalau dari reading sih Masih berlebihan Di agak lain kan Apa ya Peran Mikmu kayaknya masuk ke dalam Itu Ke dalam baju Iya Gak apa-apa Di film agak lain kan Peranmu itu menurutku Punya Kesulitan Untuk dimainkan Tapi menurutku Kau berhasil Tapi habis itu Kau kursus Acting Sebenarnya Kenapa Karena menurutku Dia gak Harusnya kau udah gak butuh Karena mainnya bagus Sebelum itu kan dia kursus Sebelum itu bahkan Enggak Sebelah kan kan ini Iya sebelum itu Sebelum itu ada sekali Sebelum itu ada sekali Cuman Terus kan filmmu udah banyak juga Kenapa Baru kursus belakangan ini Kayaknya Kayaknya Butuh lebih pede Untuk bisa explore Kayaknya Takut-takutnya Ntar gak kebagian peran komedi Lagi jadi bisa keperan yang lain Nah Sebenarnya kan gini Ya bang ya Aku Aku tuh ngerasa Tolak ukur Sukses di Acting Adalah Orang tuh Ada yang kenal aku Bukan dari stand up-nya lagi Tapi dari actingnya Kan gitu kan Sejauh ini kan Kalau orang dateng gitu Oh mas Dana Ini pasti yang stand up Pasti yang stand up gitu Belum Belum banyak gitu Menurutku yang Ketemu aku Dari security Luga-luga lah Aku suka banget deh Waktu actingnya disini Gitu Terus Rasanya tuh pengen Pengen bisa dapet Pencapaian disitu juga Gitu Gitu gak sayang sama stand up Sayang aku bang Jadi stand up tuh hanya Kalau jadikan batu loncatan aja Dan Dikira abang-abang ini Semua keran dibuka Gak sayang stand up Podcast dibikin Marah Film Ini marah ya Dia marah ya guys Dia marah nih Ini dia marah nih Audio 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 Dibikin Tour Belum lagi Tiffly Play Gak bisa marah Gak bisa marah Sekalinya marah langsung Belibet ya Gak bisa marah Itu dia kelas Aku pengen kelas Karena pengen bisa marah Kelas berapa Kelas kapaku Kelas doang bu Tetap ilmu padian Oh berarti kok gitu Pengen serius ya Di acting Pengen serius di acting Berapa lama jadinya Kelas acting itu Dan apa yang kau dapet Bagi share ilmunya Apa dan Jarangnya Mungkin dia pertama ya Stand up comedian Yang ikut kursus Pajar Nugrah Dia emang ikut kursus juga Kursusus acting Gak tau deh Nah Ajay lah Sekarang kayaknya udah dikenal Aktor Ya Betul Ya ada rasa pengen Pengen begitu juga lah Tapi Ajay dari Stand up nya pun Kan dia udah Pembawaannya Acting sekali Impersonal Ini kan kalo ini stand up Lemes Tapi menurutku Dia stand up itu Itu banyak acting nya loh Karena sehari-hari Gak kayak gitu Iya sih Stand up itu kan kita Sutradara sendiri Penulis juga sendiri Jadi kalo stand up itu Kau sutradara sendiri Kau yang action Kau yang cut sendiri Tapi kok pake headphone Berarti stand up pake headphone Gini kok ya Eh dan bagi dong ilmunya Boleh gak Boleh Apa misalnya Kan kita mau ada agak lain dua nih Oh langsung ya bang Aku siap sih jadi Gak kami gak butuh Kau Kami butuh ilmunya doang Gak lagi lah Apa dan yang mungkin Yang paling Paling dasar lah Paling dasar Aku yang Menurutku Menyadarkan Kadang tuh kita mungkin Ngelakuin Tapi kita gak Karena gak sadari Kita gak bisa Mempersiapkan itu Sama kayak dulu Stand up awal-awal Kita gak tau Ini cara set up Tapi kita udah melakukan Mungkin lucu Cuman karena gak tau Dasar ilmunya Jadi ngelakuin Terus kadang kena Kadang gak kan gitu Ketika Ada dasar ilmunya Paling gak Dari segi persiapan Kita udah Lebih dulu mendalami Kan gitu kan Salah satu yang Menurutku cukup Cukup Ngebantu adalah Bahwa Bagaimana Cara ketika Berakting Misalnya nih Geraknya Geraknya kecil Tapi rasanya besar Geraknya kecil Bagaimana caranya Supaya geraknya kecil Tapi rasanya besar Hanya dengan gerak sedikit Tapi yang liat Wah rasanya besar Kayak tadi Contoh kan Tadi sempat dibilang Apa coba Seneng Tapi gak yang ini Banget gitu Ya kan Sebenernya kan seneng Gak terus Coba acting seneng Wah Biasanya kan langsung Gitu-gitu Kesannya ya Acting sedih Kesannya gitu Acting tuh harus Se ekspresif itu Padahal sebenernya Dalam ilmu acting itu Ternyata juga Belajar bagaimana Geraknya kecil Tapi Rasanya yang besar Jadi marah Tapi Tapi Gak terus ditunjukkan Dengan bentak-bentak Harus teriak-teriak Nada tinggi Harus banting-banting Gitu Contoh kayak Makanya sempat ngeliat Di Prilly Di Apa Budi Pekerti gitu Si Prilly kan juga Dia marah Tapi dia Pelatang aja Dia udah Udah bisa nunjukin Bagusnya gitu Di penonton udah berasa Nah kau Kelas Ikut kelas acting Setelah film agak lain Apa dari sebelum Sebelumnya udah Sekali Terus Setelahnya ngambil lagi Nah berarti Ketika Shooting film agak lain Ketika Kami-kami Di Legitik Berarti kau bacain Itu kami Acting kami Kayak Ini sebenernya kurang Tapi aku gak berani ngomongnya Ada gak momen itu Gak aku fokus ke aku aja Takut Aku sempat kayak Itu kurang Fokus aku lah Biar aku aja Gak gitu Gak gitu Konsep acting Bukan cara menilai Bahkan kalau di acting Kita tuh Sebagai aktor Gak berhak Mengoreksi aktor lain Oh gitu Katanya gitu Apa Apa Alasannya Ya kita bukan Director Kita kan Jatuhnya Ya Fokus aja Pada diri sendiri Sebenernya kan Ada lagi Di ilmu acting Itu kan Kita gak boleh Antisipatif kan bang Gak boleh Antisipatif Maksudnya apa tuh Ketika mau ditampar Kita udah wanti-wanti gini Iya Seolah-olah Jadi udah tau nih Nextnya mau apa Kita mau ditampar Udah tau nih Kita waktu mau ditampar Kita udah gini duluan lah Jadi gak believable kan Actingnya kan Kita mau dikejutin Kejutin Sampai akhirnya sedih Tapi dari awal Udah sedih duluan lah Apa Actingnya sedih Jadi gak believable gitu Tidak boleh antisipatif Nah itu ada Ada Teori-teori Apa Teori-teori Berarti kan udah bisa lah Menilai acting-acting Itu udah bisa lah Menilainya Bukan begitu juga ya Bisa Jatuhnya gini Bisa gak Pukul aja langsung Kalau mau lagi nyari-nyari Sebab pengen mukul Langsung pukul aja Langsung cari-cari Tapi bukan ilmu yang saklek ya Maksudnya Bukan ilmu yang saklek juga Tapi Gak banyak berarti ya Komik-komik yang Ikut kelas-kelas gitu Kok pernah lah Enggak Abang-abang masa gak pernah Tadinya aku mau ikut Jujur Cuman karena Sebelum Suting Agak lain Banyak urusan Nika gak sempat Ya aku dapetnya Kalau dari persiapan film Ada coachnya Bang Olki pernah Tapi kok bisa Sebagus itu Gimana Karena Dia di kehidupan Sehari-hari Sering acting Karena ada yang pernah Bilang gini Aktor atau Aktris yang baik Adalah Pembohong ulung Iya Makanya Kau jujur Jujur gak Jujur ya Kau tau gak Dia pernah Di penjara dulu Sebelum film Gatau Gatau kan Gatau Bagus dia nyimpen Pak Aku kapan di penjaraan Saya pernah bilang Orang Hollywood Kayaknya cewek deh Kayaknya siapa ya Yang apa Yang main Hunger Games Oh Siapa Ini sih Jadi lupa aku namanya NUR Enggak dong Ada NUR Gak ada Nurnya 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 Siapa Siapa Main Hunger Games Yang main Hunger Games Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Ya dia ditanya pernah gitu Aktor yang baik adalah Pembohong ulung Aku teater itu Dua hari Kau pernah teater Teater yang sama Kang Ceng Aku pernah teater hitam putih Aku pernah main Nah ini tapi Teori berarti Macem-macem bang Ini tadi kan Dibilang kan Pembohong ulung kan Kalau di kelas yang aku pernah ikuti Itu bahkan Bagaimana caranya bermain jujur Bermain jujur Iya Maksudnya gimana Jadi ketika Kau sedih Kau harus berasal dari dalem Kau ngerasain dulu sedihnya Baca skrip dan mendalami maksud skrip itu sedih Ya itu sedihmu gitu Sehingga yang keluar Itu gak dibuat-buat Karena dari dalemnya Udah ngerasain sedihnya Nah temekit-mekit ya Gak dibuat-buat Gak temekit-mekit Gak temekit-mekit Aku Aku dimarin sadang guys Sadang-sadang Gak maksudnya Pembohong ulung tuh Bukan mengebohong maksudnya Iya iya Karena caranya Biar orang tuh Percaya dengan dia Dan Maksudnya si Jennifer Lawrence tadi ya Mungkin dia Aktor ini udah sering melakukan itu juga Tapi Mungkin juga ya Komik-komik Sumatera Utara lah Khususnya Kan Storytellingnya Termasuk kuat ya Iya Jadi kayaknya itu membantu juga lah Untuk Berakting Yang ianya Kita itu sering dapet rolnya adalah Joker di film Bagian becanda-becandanya Itu dia Sementara kita untuk modal itu Kita udah ada 70% modal itu Betul Makanya kayaknya Ya udahlah Kelas acting Ya Buat ngapain Orang kita bagiannya Bercanda-becanda di film Mahal gak sih Dan Belajar selesai Menurutku worth it banget sih Bang Kemarin yang aku ikut tuh Sempet ada yang 3,5 Ada yang 3,5 juta 3,5 juta Berapa kali pertemuan Ada yang 3,5 juta Itu 5 kali pertemuan Ada yang 7 juta 10 kali pertemuan Cukup gak untuk Misalnya 3,5 juta Untuk 5 kali pertemuan Cukup gak untuk acting Gak tau juga ya Sebenernya kan tinggal Masing-masing Gimananya menerima kan Bang Kalau sama aku 3 juta bisa dapet nanti Jadi ada Kok jadi ya Kok buka kelas acting Aku Aku bisa Ini Ketemukan sama ahlinya Nanti Terus kami bayar 3 juta Untuk menemukan sama dia juga Nanti kami bayar 3,5 lagi setelah ketemu Itu fee-nya aja 3 juta Enggak lah Enggak lah Itu udah all in Abang-abang udah terima jadi aja Berapa kali Terima jadi itu maksudnya apa Itu udah langsung aja Ikut kelasnya nanti Ikut kelas Nanti 3 hari Udah keluar-keluar Langsung aktor besar Cepet itu Sukses Tara Prilly Cepet Terus ada Waktu kau sekolah itu Ada praktek-prakteknya juga gak Iya Pasti ada prakteknya Malah banyakan prakteknya Banyak Banyak muridnya Sebenernya terbatas Bang Yang kelas pertama Di rumah itu ada 16 orang Yang kelas kedua 12 orang Di antara itu ada gak orang yang udah pernah main film terus ikut kelas itu Banyak Oh iya Banyak ternyata banyak Ternyata banyak Bahkan Bang Akhirnya begitu yang begitu aku masuk tuh tadinya sempet kepikiran kayak Malu gak sih gitu Malu gak sih gitu Kayak Udah Jadi gini kayak udah masuk di industri nya tapi kayak Kayak Gak pede Kesannya kayak Gak pede banget nih gitu Ternyata begitu masuk tuh Isinya profesional-profesional Jadi udah iklan banget gitu Model-model Terus ada juga musisi Gitu-gitu Ternyata macam-macam Kok kenapa kau siul Riz Dengan kata model-model Model-model Kenapa gak yang musisinya sih Model-model tadi beres Musisi Kenapa yang musisi kau siul-siul Ya keren dong Mirip Ariel kau Bisa kenal sama musisi-musisi Iya kan Iya Zuljipilia dah Zuljipilia Enggak Enggak sih gak ketemu sih Walau Rangka kita terpisah Jauh Beda batch kan ini Beda batch Beda batch Beda batch Sekian karir ini kan udah panjang lah Tapi kan sepanjang kalau berkarir Sebegitu pula bertambah usia ibu Betul Iya kan Ibu udah ada nanya belum Ada Dana pasangan Udah ada belum Nikalah Ibu juga udah 70-an Enggak Enggak Ibu 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 gak pernah nge-push soal itu juga Gak pernah nanyain Ibu Ibu pokoknya selalu mendengarkan Kalau Kalau aku gak cerita Biasanya ibu juga gak Gak nanya Gak kepo gitu Oh gitu Jadi kalaupun ini Jadi Aku pun tanya bang Ibu Apa Ada ngerasa pengen Biar dana cepet-cepet nikah gak sih gitu Terus kata ibu Kayak Enggak 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 Apa kata ibu Kt Ya Aku kenal mantannya ini Apa Aku kenal mantannya ini Terlalu update itu mamanya Terlalu update Ibunya terlalu update Enggak Enggak Tapi ketika emang Yang kemarin dateng Emang Katanya Medan kali kau Berarti tau Enggak lah Enggak lah Ngapain pula ibunya tau Eh dan Ya support aja Yang penting sayang Ini tadi ada kreatif ada bilang Katanya dulu Bapakmu deketin ibumu Bawa kontainer Gimana sih Jadi bawa box-box gitu bang Kontainer Kontainer kecil Kontainer apa sih Apa dulu jelasin Bapakmu Kan VLN driver Bukan bukan Dulu kan Dulu kan Maksudnya kan Sama apa Ya tetep minta resum bahkan Oke Dulu bapak juga Karena dulu driver di VLN Jadi kan mobil operasionalnya banyak Betul Kadang juga bahkan Karena pulangnya malem kan Mobilnya dibawa Ke rumah Yang masih ada tangga-tangga aja Jadi kesannya tuh di rumah Uh Ganti-ganti mobil ini Gitu Terus Pernah juga bawa truk besar gitu Bawa truk ke rumah Calon mertua Bawa truk besar gitu Kayak uh Ada juga nih mobil besar gitu kan Dikira memang jadi keren mungkin kan Dikira itu memang miliknya Gak tau ya Dulu mungkin flexingnya juga begitu kan bisa Flexingnya ya bener Berarti bapakmu tuh dulu setara kayak Juragan 99 gitu ya Punya bis Punya bis Tapi Dana Kapan lah kau ada rencana gunting kuku Kenapa? Ada filosofi apa manjangin kuku Gak ini kebutuhan karakter kan Wih Oh Karakter aku Karakter kali kau Mau main pampir kau Di karakter berikutnya tuh aku emang pandai manjat Jadi Manjangin kuku Orang pandai besi Pandai manjat Pandai manjat Terus manjangin kuku Eh Dan Tapi dari semua perjalanan yang kita tau Kita deket Ngobrol banyak Hal-hal Soal kehidupan Kau paling paham teknologi Diantara kami semua nih paling paham teknologi Gak mau ke Jakarta Ada soal idealis Ada soal orang tua Dan lain-lain gitu Tapi Dan Sebenernya apa prinsip yang kau pegang Dan Dalam hidupmu Aku tuh melihat kok tuh paling santai Gak ngoyo Gak ngoyo Gak ngoyo Yang penting cukup Ada kekhawatiran ini Gak gimana ya nanti ya Gitu-gitu kan Kadang-kadang kalo udah sampe Jakarta Orang tuh kayak berlomba gitu Gitu Jadi aku tuh dulu mikirnya gini bang Kayaknya Apapun yang penting cukup Gimana mikirnya Ketika kita punya masukan yang besar Gimana nih mikirnya Gimana 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 Foto-foto yang ada watermarknya Gitu-gitu Biasanya Aku tuh tuh mikirnya Penghasilan yang besar Tidak menjadi Kita punya pengeluaran yang besar Oke Gitu Jadi Dulu ketika Ketika dapet penghasilan Akhirnya ya kayak Yah Yaudah Apa Pengeluaran yang gak harus Terus jadi gede kan bang Gitu Antara Suci 6 Kayaknya dia duluan yang punya tanah Beli tanah kok ya Beli tanah Berapa truk Dua karung Beli tanah Atau segini Atau segini Atau segini Itu daki Itu namanya daki Itu bukan beli Itu kebawa bang Lagi masuk sini Tiba-tiba Oh iya Anak Suci 6 Didekat rumah Didekat rumah Di Salatiga Di kota Salatiga Di kota Salatiga Dengan asumsi kalau itu Niatnya apa Atau Memang mau ber Berapa beli pada saat itu Beli Tanah di Salatiga kan mahal kan bang Bukan Ukurannya aja Berapa harganya Kurang Kemarin 100 Sama 100 Ya 100 100 meter 100 meter 100 meter aja Itu di Salatiga Sama Jadi emang sekecil itu Sama ada 100 meter itu satu lapangan bola Mas Iya Bukan 100 meter kuadrat Bila 100 meter panjangnya doang Selapangan bola Jadi 10 10 10 kali Kamu ada beli berapa kali Dua kali kan 100 meter Ada beli berapa kali Ya ada lagi Dua Berapa di sana Berapa kali beli Semeter murah Berapa kali belinya Dua kali Dua kali Dua kali Semeter berapa Di sana berapa Semeter Di sana paling dua setengah sekarang Dua juta lima ratus Dibeli untuk dibangun rumah Kali 100 250 juta 250 juta Dua kali Gope Gope juga berarti Baru segitu Abang abang Wah banyak lah itu Coba abang abang ini kan mobil Mobil ini kan depan kan 500 Oke Iya terus Tuh kan berarti kan udah tanah berjalan tuh istilahnya Iya kan Tapi gak bisa jadi tanah juga Gak bisa dibangun rumah Mobil kami Bisa 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 Eh dan lah Siapa kawan batakmu Sayang Sayang Gemes dan ngangenin Sayang Siapa kawan batakmu pertama Kawan bat Kawan batak pertama Yang batak ya Iya Yang batak bang lolo lah ya Oh iya Lolo juga bukan batak Oh bukan batak Nias dia Tapi batak Batak juga lah Medan lah Gak maksudnya selama waktu itu di sekolah Kampus Gak ada yang Marga-marga gitu Gak punya temen batak deh kayaknya aku bang Oh iya Marga-marga gitu gak ada deh Marga-marga gak ada deh Nah komik yang pertama kali Batak Komik Batak Mas B ini lah berarti Mas B ini lah berarti Iya paling kenal Emang kita temen batak Bang Bang Goris berarti Ada halnya Ternyata gak terlalu ya Ternyata gak terlalu ya Kukirat kawan lah Sama-sama di Jogja dulu ya Iya Sama-sama di Jateng di iya lah dulu Kupikir Carang ketemu Gak punya podcast juga kan Mandan Kentir Mandan Kentir Tapi Mandan Kentir tuh kalo take dimana? Disini lah Makasih lah abang-abang Makanya aku langsung Besok adek abang siapa? Tapi kok memang lagi kosong kan? Senti kau tahu Emang lagi kosong Iya Karena kan ini Biar orang-orang tetap pada tau Siapa sih? Misalnya film agak lain Masih jalan Apalagi kan agak lain film Besar kayak gitu Tapi jujur Ini jangan pers kok ya Iya bang Setelah nonton hasil film agak lain Apa perasaanmu dan Apa lah yang ada di pikiranmu? Bangga aku bang Bangga terlibat di dalam itu bangga? Bangga aku terlibat di film yang aku yakin Ini salah satu film paling fenomenal ini Di Indonesia ini Atas dasar Fenomenal gimana? Gila ini LPM terpadat ini bang Gila Gak boleh orang berhenti ketawa tuh Gak boleh di film ini tuh Ini bahkan ketika ekspektasi penonton diangkat Ketika nonton masih Masih dapet Masih dapet Aku sih sepakat ya Maksudnya bukan terlepasin dari ini filmku Ini Happy sama tulisan Aco dan Eksekusinya Directingnya Aco Dan menurutku ini ngebuka banget jadi inspirasi besar untuk komika-komika di Indonesia Ini ngebuka mimpi sih bang Iya Ini mandan kender langsung mau ini sih Kalau Pengen banget nih mandan kender akan bikin jadi film Apalagi kan abang-abang ini investor kan Di? Abang-abang ini kan sekarang investor kan Kelasnya udah bukan aktor aja Betul-betul Tapi kami investor di film kami Bang ini bang Kalau Mandan kender ini di eksekusi Kayak di Javu aku nih Ini ya Oke oke 30 ribu 30 ribu ku garansi Ada tiapa orang Jawa di dunia ini? Enggak ada ku Ernestnya disini 30 ribu 30 ribu Ini ngapa yang Youtube kau 30 ribu ku garansi Film pendek, di depan kok Ernest Jangan di depan kami Tapi ya mudah-mudahan Bisa ngebuka jalan untuk Podcaster-podcaster lain dibikin Betul, amin Kan kalau podcast agak lain Dibikin film besar, kan Podcast-podcast yang lain dibikinin film juga kan GJNS, podcast mancur Podcast mas Mandar Kentirsting, enggak lah ya Enggak ada pilihan itu tadi Tapi aktor semua orang ini Tapi enggak, Mandar Kentirsting itu Salah satu orang admin, admin bola Enggak bisa, enggak bisa Agak susah ya Tapi MC bagus lah, boner Ini boner Masa yang main cuma bertiga? Bisa lah, kita kan kemarin yang tiga Acting satu kan enggak pernah acting Bisa, malah admin BMKG Dia ini Info BMKG Terima kasih banyak Tadi kan udah prinsipnya Yang penting cukup Penghasilan besar Itu dulu Sekarang Sekarang industri kejar Sekarang makanya di Jakarta Sekarang makanya di Jakarta Karena kemarin waktu Slow living kayaknya Terlalu slow deh kayaknya Slow living Kayaknya butuh deh duit deh kayaknya Oke Jakarta langsung Makanya ayo teman-teman yang mau masuk Ini industri Jakarta udah stand by sekarang Nah bener Sini-sini Bener nih Sini-sini Bener stand by Acting juga udah Les Film Semuanya Tapi kalau ada nabrak jadwal Pasti dipilih salah satu Enggak mungkin ditabrak Ini teman-teman Pasti Keren Gak bisa nyindir sekarang Komedinya nyindir Komedinya nyindir Sampai jumpa di episode yang selanjutnya Adik abang 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 Keren Gini baru Gitu Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini Apalah ini Ya Sampai jumpa di episode yang lain